Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Aliran-aliran usul fikih Dalam sejarah perkembangan fikih Dikenal dua aliran usul fikih yang berbeda Perbedaan ini muncul akibat Perbedaan dalam membangun teori usul fikih masing-masing Yang digunakan dalam menggali hukum islam Aliran pertama disebut dengan Aliran safiyah dan jumhur mutakalimin Atau alikalam Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritis Tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furuk Atau masalah keagamaan yang tidak pokok Dalam membangun teori ini Mereka menetapkan kaedah-kaedah dengan alasan yang kuat Baik dari nakli maupun dari akli Tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furuk dari berbagai mazhab Sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan furuk dan adakalanya tidak Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung Oleh dalil nakli dapat dijadikan hujah atau kaedah Baik kaedah itu sejalan dengan furuk maupun tidak Apakah sejalan dengan kaedah yang telah ditetapkan imam mazhab atau tidak Namun dalam kenyataannya Ada ulama mazhab safiyah yang berupaya menyusun teori tersendiri Sehingga terdapat pertentangan dengan teori yang telah dibangun Misalnya, Imam Al-Midi Beliau menyatakan bahwa ijimak sekuti dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam Imam Syafi'i Beliau tidak mengakui keabsahan ijimak sekuti sebagai hujah Karena ijimak yang diterima Ijimak yang diterima hanyalah ijimak para sahabat Secara jelas Imam Al-Midi dan Imam Al-Qurafi Berupaya menggabungkan teori aliran safiyah atau mutakalimin Dengan aliran fokoha Hal ini mereka lakukan untuk mencari jalan terbaik dalam masalah usul fiqh Oleh sebab itu, ada beberapa teori usul fiqh mereka yang bertentangan dengan pendapat mazhab mereka sendiri Seperti yang dikemukakan Al-Midi Akibat dari perhatian yang hanya tertuju kepada masalah-masalah teoritis Teori yang dibangun aliran safiyah atau mutakalimin Sering tidak membawa pengaruh pada keperluan praktis Sesuai dengan namanya aliran mutakalimin atau likalam Maka aspek-aspek bahasa sangat dominan dalam pembahasan usul fiqh mereka Misalnya, masalah tahsin Menganggap sesuatu itu baik Dan dapat dicapai oleh akal atau tidak Dan takbih Menganggap sesuatu itu buruk Dan dapat dicapai oleh akal atau tidak Pembahasan seperti ini biasanya dikemukakan para ahli usul fiqh Berkaitan dengan pembahasan hakim Atau pembuat hukum Kedua konsep ini berkaitan erat dengan masalah ilmu kalam Yang juga berpengaruh dalam penentuan teori usul fiqh Akibat lain dari teori aliran ini adalah Terjebak dengan masalah-masalah yang terkadang mustahil terjadi Seperti persoalan taklif al-ma'dum Pembebanan hukum atas sesuatu yang tidak ada Atau terjebak dalam permasalahan akidah Seperti kemaksuman terpilihara dari kesalahan Kemudian Kitab usul fiqh Yang standar dalam aliran syafiyyah Atau mutakalimin Adalah al-risalah Yang disusun oleh imam al-syafi'i Kemudian kitab al-muqtamad Kadangan abu sen muhammad bin ali al-basri Dan kitab al-burhan fi usul fiqh Kadangan imam al-harumain al-juwaini Dan tiga rangkaian kitab usul fiqh Imam abu hamid al-guzali Yaitu amangkul min ta'likot al-usul Syifa ul-gulil Fi bayan al-syabah Wal-mukhil Wa masalik al-ta'lil Dan al-mustasfa Fi ilmi al-usul Sekalipun kitab usul fiqh Dalam aliran syafiyyah Atau mutakalimin cukup banyak Tetapi yang menjadi sumber Dan standar dalam aliran ini Adalah kitab usul fiqh Yang telah kita sebutkan tadi Aliran kedua Dalam ilmu usul fiqh adalah Aliran fukuhak Yang dianud ulama-ulama mazhab Hanafi Dinamakan aliran fukuhak Karena aliran ini Dalam membangun teori usul fiqhnya Banyak dipengaruhi oleh Masalah furuk dalam mazhab mereka Artinya Mereka tidak membangun suatu teori Kecuali setelah melakukan Analisis terhadap Masalah-masalah furuk Yang ada dalam mazhab mereka Dalam menetapkan teori tersebut Apabila terdapat pertentangan Antara kaedah yang ada Dengan hukum furuk Maka kaedah tersebut Diubah dan disesuaikan Dengan hukum furuk tersebut Oleh sebab itu Aliran ini berupaya Agar kaedah yang mereka susun Sesuai dengan hukum-hukum furuk Yang berlaku dalam mazhabnya Sehingga tidak satu kaedah pun Yang tidak bisa diterapkan Berbeda dengan aliran safi'yah Atau mutakalimin Yang sama sekali tidak Terpengaruh oleh furuk Yang ada dalam mazhabnya Sehingga sering terjadi Pertentangan kaedah Dengan hukum furuk Dan terkadang kaedah Yang dibangun Sulit untuk diterapkan Apabila satu kaedah Bertentangan dengan furuk Maka Mereka berusaha Untuk mengubah kaedah tersebut Dan membangun kaedah lain Yang sesuai dengan Masa furuk Yang mereka hadapi Misalnya Mereka menerapkan Kaedah bahwa Dalil yang umum Bersifat kun'i Atau pasti Akibatnya Apabila terjadi Pertentangan Dalil umum Dengan hadis ahad Yang zoni Maka dalil yang umum itu Yang diterapkan Karena hadis ahad Hanya bersifat zoni Sedangkan Dalil umum Bersifat kun'i Yang kun'i Tak bisa dikalahkan Dengan yang zoni Kemudian Di kalangan Aliran fukoha Ada alih usufiqih Yang berupaya Untuk mengkompromikan Kedua aliran tersebut Diantaranya adalah Imam Kamal Ibnu Al-Humam Dalam kitabnya Dalam kitab usufiqihnya At-Tahrir Dari sekian Banyak kitab usufiqih Yang dianggap Sebagai kitab usufiqih Yang standar Dalam Aliran ini Adalah kitab Al-Wusul Yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Kharki Kitab Al-Wusul Disusun Abu Bakar Al-Jasas Kemudian Usul As-Saraqasi Disusun oleh Imam As-Saraqsi Kemudian Taksis Al-Nazor Disusun oleh Imam Abu Zaid Ad-Dabusi Dan kitab Kashfu As-Ror Disusun oleh Imam Bazdawi Adapun kitab-kitab usufiqih Yang menggabungkan Teori Safi'iyah Atau Jumhur Mutakalimin Dengan Teori Fukuhak Diantaranya adalah Pertama Tangkih Al-Wusul Karangan Sauderu As-Saraqiyah Kitab ini Merupakan Rengkuman Dari tiga buku Sufiqih Yaitu Kashfu As-Sharar Karangan Imam Bazdawi Al-Hanafi Al-Masul Karya Fakuddin Al-Razi Al-Syafi'i Kemudian Muktasar Ibn Hajib Karangan Ibn Hajib Al-Maliki Yang kedua At-Tahrir Disusun Kamaluddin Ibn Humam Al-Hanafi Yang ketiga Jamul Jawami Karangan Tajuddin Abdul Wahab As-Subqi As-Syafi'i Yang keempat Musalam As-Subut Karangan Muhibullah Ibn Abu Syakur Pada abad Pada abad Kedelapan Hijriah Muncul Imam Abu Ishaq As-Syatibi Dengan Bukunya Al-Mu'afaqat Fi Usul Syariah Pembahasan Usufiqih Yang dikemukakan Imam As-Syatibi Dalam kitabnya Ini Disamping Menguraikan Berbagai Kaedah Yang berkaitan Dengan Aspek-aspek Kebahasaan Ia juga Mengimukakan Makoset Syariah Tujuan-tujuan Syarak Dalam Menetapkan Hukum Yang selama ini Kurang diperhatikan Oleh ulama Usufiqih Setiap Permasalahan Dan kaedah Kebahasaan Yang ia Kemukakan Senantiasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujuan-tujuan Tujuan-tujuan Tujuan-tujuan